Pemirsa kami akan langsung menghadirkan informasi update terbaru berkait dengan kondisi, situasi lau lintas dan juga kondisi banjir di sejumlah DKI Jakarta. Ada Valeri Budianto yang akan melaporkan langsung dari sekitar Jalan Tendian Jakarta Selatan. Valeri, selamat malam. Situasi dan kondisi di sana seperti apa? Apakah ada genangan air maupun kemacetan yang terjadi akibat banjir? Terima kasih. Di berbagai jalan, salah satunya ada di Jalan Suryo yang berada di Jalan Kapten Tendian ini. Berdasarkan pandangan mata saya di lokasi, kemacetan terjadi namun memang di jalan blok S ini, komplek blok S ini, hanya ada satu jalur. Dan juga di depan sana, di persimpangan depan sana ada lampu merah. Sehingga memang lampu merah dan juga ada mobil dari berbagai arah ini mengakibatkan kemacetan dari berbagai arah. Saat ini sudah bersama dengan saya, salah satu warga yang juga terjebak macet hingga 4 jam dari sore hari tadi. Sudah bersama dengan saya Pak Yusuf. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Bisa dijelaskan sudah berapa lama Bapak terkena macet di sini? Saya kalau jebak di sini sih kurang lebih sudah 2 jam. Saya tuh dari arah BSD sudah kejebak macet karena banjir di tolnya, saya muter ke arah Ciputa. Dari Ciputa itu sudah nggak bergerak. Dari jam setengah 3 sekarang jam hampir jam 7, kurang lebih 4 jam, hampir 5 jam lah. 4,5 jam belum sampai ke arah rumah di Tendean. Arah rumah di Tendean. Kalau saya boleh tahu ini apakah sepanjang perjalanan tadi sudah ada banjir dan ada air tergenang? Dan apakah Bapak kira-kira tahu keadaan di depan sana? Karena kan memang mobil Bapak diparkir di depan sana. Apakah memang ada genangan air sehingga mengakibatkan kemacetan di jalan Tendean ini? Ya kalau biasanya kan di jalan Tendean itu banjir ya. Di depan kantor pos di Pondok Jaya, Pondok Karya, banjir biasanya sampai setengah meter itu biasanya menyebabkan kemacetan panjang di kiri kanan. Jadi untuk mobil itu udah nggak bakal bisa lewat. Jadi harus ganti-gantian, paling hanya satu jalur. Normalnya kalau misalnya melintasi jalanan ini ketika ingin pulang ke rumah, biasa hanya memakan waktu berapa lama Pak? Paling lama itu sejam, tapi sekarang itu hampir 4 jam lebih. Nggak sampai-sampai, gara-gara banjir aja sih. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik Egan, berdasarkan keterangan dari salah satu warga di sini, Yusuf memang normalnya untuk melintasi jalan di Kapten Tendean ini hanya memakan waktu sekitar 1 jam atau mungkin 2 jam. Namun memang karena banjir dan intensitas curah yang tinggi mengakibatkan kemacetan terjadi dan membuat dirinya semakin terlambat untuk bisa melanjutkan perjualanan kembali ke rumah. Namun berdasarkan bantuan saya di lokasi memang di jalan Tendean ini sudah tidak hujan. Tadi ketika sedang menanti di sini sudah menjadi hujan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari lokasi di jalan Kapten Tendean kembali ke studio.